Pemirsa ribuan masyarakat di Kabupaten Pidi Aceh menghadiri kampanye terbuka pemenangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin yang digelar oleh tim gabungan pemenangan daerah. Dalam kampanye tersebut, warga menyatakan siap memenangkan kembali Jokowi dua periode sebagai presiden pada Pilpres 17 April mendatang. Kampanye akbar ini dihadiri oleh Sofian Jalil, ulama karismatik Aceh Walid Nuruz Zahri, Bupati Pidi, Rony Ahmad, dan tokoh masyarakat Aceh. Dalam orasinya, Sofian Jalil menyebut Jokowi telah terbukti dalam membangun Aceh. Hal itu dibuktikan dari dibangunnya sejumlah infrastruktur besar di Aceh, mulai dari pembangunan waduk, pembangunan kawasan ekonomi khusus, hingga pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Selain infrastruktur, Jokowi juga berkomitmen untuk memperpanjang dana otonomi khusus untuk Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. Sementara itu, Ketua Sekber Pemenangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, Kamarudin Abu Bakar, mengatakan dengan besarnya perhatian Jokowi terhadap Aceh, pihaknya optimis pasangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin akan mendapat perolehan suara yang besar di Aceh. Khususnya di Kabupaten Pidi pada Pilpres 17 April mendatang. Alhamdulillah, memang hari tinggal 8 hari lagi, insyaAllah. Perkembangannya untuk 0-1 ini terus meningkat. Apalagi hari ini di AGBD ini, tempat perjuangan yang kental dan waktu itu dia pernah menang di sini. Dan kita harap untuk seluruh Aceh menang sampai 55 persen insyaAllah.